Akibat membeludak, pasien demam berdarah denggi di RSUD Kabupaten Brebes dirawat di ruang instalasi gawa darurat Senin sore. Bahkan beberapa di antaranya harus dirawat di atas kursi roda akibat ruang perawatan penuh. Jumlah pasien DPD yang dirawat di RSUD Kabupaten mencapai 80 orang dan hingga Senin sore terus berdatangan. Di rumah sakit pun sudah memanfaatkan bangsal bedah dan bangsal rawat khusus untuk pasien DPD. Di Puskesmas Losari, cuma di sana sudah penuh, sudah disuruh langsung ke sini. Kan belum ada tempatnya. Pasien-pasien tersebut mayoritas rujukan dari Puskesmas dengan diagnosa positif DPD. Pia rumah sakit masih melakukan pemeriksaan dan uji sampel darah untuk mengetahui apakah seluruh pasien yang datang di IGD adalah memang terjangkit demam berdarah. Sekarang ada jumlah peningkatan pasien, jadi semua fasilitas yang ada kita gunakan Pak. Berangkat, tempat tidur, kursi roda, semua yang ada di IGD kita gunakan. Pasien pun sekarang dalam kondisi menggunakan kursi roda. Meski fasilitas yang dimiliki rumah sakit terbatas, pihaknya tetap memberikan pelayanan sesuai dengan standar operasional prosedur. Hingga awal Februari ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes telah mencatat 6 orang telah meninggal dunia akibat demam berdarah. Triono Saifullah melaporkan untuk NET.